Hai warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh selamat siang guys saya Keperani Saeksi Amato Hari selektur Smart Wallet Kapupaten Jombang Halo teman-teman kita bahas lagi Smart Wallet ya waduh ada yang lagi rame nih ya lagi viral di daerah Jombang wah ada berita seperti ini langsung aja lah ya itu poinnya disini tertipu ratusan juta puluhan korban aplikasi Smart Wallet di Jombang geruduk anggota Dewan rumahnya ya rumah anggota Dewan kok anggota Dewan ya apa hubungannya terus disini juga ada ya di di postingan Instagram akun warga Jombang ya Hai teman-teman bisa lihat sendiri situasinya atau gambarnya terus disini juga ada dari beritajatim.com minta uang dikembalikan pengikut investasi Smart Wallet kepung rumah anggota DPRD Jombang waduh terus sampai di BTV ya berita satu nih waduh bukan main-main nih medianya ya rumah oknum anggota DPRD Jombang sekaligus Presiden Direktur Smart Wallet di demo warga waduh headline-nya ngeri-ngeri ya waduh bilang di geruduk dikepung wah ngomong-ngomong siapa tuh oknum anggota DPRD Jombang yang jadi Direktur kalau enggak salah pernah saya bahas nih beberapa hari yang lalu ya inisialnya AT oke AT ya inisialnya AT dan memang benar sih ya dan memang benar bahwa si oknum anggota DPRD Jombang tersebut ya memang dia mengaku sendiri bahwa dia sebagai Direktur Direktur Smart Wallet Jombang dan dia bilang punya 1400 member di Jombang saja nanti saya play lagi videonya cuplikannya ya terus yang Jombang itu ini memang memang ini ya memang wah keren ukuran leader ini kali dari yang punya beberapa bawahan banyaknya leader ukuran leader ponzi selama saya membahas ponzi kurang lebih udah mau lima lima tahun ya saya bahas ponzi bongkar-bongkar investasi bodoh leader Smart Wallet yang satu ini memang memang apa ya memang niat banget gitu ya ada ofisnya ya enggak tahu itu sewa atau apalah gitu tempat kumpul-kumpulnya terus ada customer servicenya waduh bening lagi ceweknya mbak-mbaknya terus ada lagi mobil operasional bahkan waduh ini memang benar-benar promosinya wah untuk ukuran leader ponzi memang ya sangat berani banget gitu ya Kenapa ya ujung-ujungnya kan digeruduk gitu ya jadi ini warning juga sebetulnya ya warning juga buat leader-leader Smart Wallet enggak hanya Smart Wallet tapi ponzi-ponzi lainnya pun nah ini ini resiko kalian ya resiko kalian kalau promosi investasi bodong jor-joran ya kemungkinan digeruduk dimintai pertanggung jawaban orang yang kalian ajak itu ya kayak gini ya kayak oknum anggota DPRD jombang tersebut ya makanya kan sering saya bilang kalian sebetulnya semua orang bisa jadi pemain ponzi ataupun jadi leader bahkan top leader gitu cuma si malakama ya kan sering saya bilang jadi leader ponzi itu si malakama Kenapa memang cuan ya di awal apalagi mainnya dari awal dan banyak member ya kalian lihat sendiri marketing plan ponzi khususnya Smart Wallet undang 10 orang dapat berapa kelipatan 10 berarti itu berapa tuh ya kan ponzi itu membayar member dari uang member lain mini game semakin banyak member semakin cuan lidernya tapi perlu diingat semakin banyak member semakin banyak nanti yang akan menggeruduk gitu ya jadi si malakama ya cuan tapi di endingnya pasti ya kayak digeruduk kayak gitu dimintai pertanggung jawaban kenapa karena leader itu menikmati uang para member yang kena skem kena tipu kan udah jelas money game skema ponzi ketika korban-korbannya deposit itu kan uangnya udah berceceran dipakai membayar dipakai bonus buat leader orang yang pertama kali ngajak si leader pasti punya atasan lagi offline lagi dipakailah nggak bayar ke sana sisanya ia di kembaliin ke korban ke orang yang diajaknya maksud dikembaliin itu yang kalian deposit yang nggak balik modal itu duit kalian juga sisanya diambil dibawa lari sama bandar ponzi jadi alurnya gini ketika kalian deposit di ponzi duit deposit kalian itu dipakai bonus bayar bonus terus orang yang ngajak kalian pertama kali terus berapa level tuh ke atasnya orang yang ngajak kalian itu punya offline lagi ini punya offline lagi ini punya offline lagi offline lagi sisanya kalian wedek tarik misal kalian modal 100 juta kalian narik misalnya 10 juta 10 juta 10 juta itu duit kalian juga dan nggak balik modal sisanya dibawa lari sama bandar ponzi nya ya leader harus tanggung jawab temen-temen Kenapa harus tanggung jawab kan turut serta mau lidernya itu orang awam ya mau itu pemain tetap aja mau ngaku korban tetap aja dia leader ya kalau misalkan ada leader yang ngaku korban itu alasan klasik ya tapi kalau beneran leader itu leader tersebut memang korban ya tetap aja harus ganti jadi rugi kerugian member yang diajaknya Kenapa justru bisa dobel ya dia itu merugikan diri sendiri udah-udah jadi leader korban lagi itu kan dia merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain global ya tetap mau ngaku korban gelonjutan juga ya tetap harus bertanggung jawab jadi double nanti dia kalau aja rubi member yang dibawahnya juga rugi yang double merugikan diri sendiri merugikan orang lain nah gitu makanya sering saya bilang ya bukan saya membela judi online gitu atau judilah gitu bagi saya Hai investasi bodoh musik maupun ini setingkat lebih bahaya daripada judi tingkat kecanduannya ada-ada ya sama kayak pemain judi pemain ponzi itu kecanduan main ponzi tapi kalau judi yang dirugikannya siapa biasanya dirinya sendiri yang rugi yang rungkatnya itu dirinya sendiri nggak ngajak-ngajak orang tapi kalau di ponzi itu bisa merugikan diri sendiri bisa merugikan orang lain jadi bagi saya ponzi itu setingkat lebih bahaya dari judol atau judi online ya keduanya memang bahaya ya harus diberantas keduanya tapi skema ponzi setingkat lebih bahaya dari judi online nah ini warna nih buat leader-leader ponzi yang lainnya leader ponzi smart wallet khususnya siapa tahu besok atau lusa kalian juga digeruduk gitu tapi untuk para member yang jadi korban lebih baik kalian menggunakan atau melalui jalur hukum aja ya jangan enarkis gitu ya jangan bertindak semena-mena meskipun leader ponzi itu ya kayak gitulah ya meskipun leader ponzi itu memang salah karena udah jerung musim kalian ya tetap kalian harus baik-baik juga gitu kalau lebih baiknya melalui jalur hukum aja laporin aja gitu ya nanti biar bapak-bapak polisi yang menindaknya gitu kalaupun ada si leader ponzi yang ngaku-ngaku korban kan banyak tuh enggak hanya di smart wallet teman-teman di semua ponzi kalau aplikasinya udah scam semua leader yang suka flexing yang suka apalah di grup-grup WhatsAppnya itu ngaku korban juga cuma itu di bibir doang ya di bibir doang kenapa kan ada tuh katanya leader ponzi yang bikin laporan duluan ke polda atau ke Polres lah gitu ya biarin aja ya kalian juga lapor member-membernya ikut lapor nebeng gitu nanti kan pasti ada sistem audit bukti mutasi rekening bukti mutasi rekening biasanya enggak bisa dimanifulasi ya jadi disanalah ya menurut saya cara melihat ini beneran rugi atau cuma pula-pula rugi dan pura-pura jadi korban kan mutasi rekening bisa dicek berapa kali dia deposit ke smart wallet berapa kali dia WD nah kan bisa ada hitung-hitungannya mudah banget sebetulnya itu ya untuk memelihat ini beneran korban atau pura-pura korban tuh mudah banget sebetulnya oke mungkin itu saja video kali ini tentang smart wallet direktur jombang smart wallet jombang ya aduh baik-baik ya paman ya ya paman direktur ya sehat-hati selalu ya nanti kedepannya jangan mau di di cibulin mentor ponzi ya saya anggap aja korban gitu ya beliau juga korban anggapannya gitu tapi ya terserah lah ya mau korban mau ngaku korban mau nggak tetap harus tanggung jawab sama member-membernya yang di rekrutnya gitu ya sehat-hati ya Bapak Direktur ya paman ya eh udah lah gitu aja salam sama customer service-nya hmm oke sampai jumpa lagi bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati